Apakah Bapak memang menangkap ada suara-suara orang mempertanyakan kerap kali kemana ini Pak Wapres? Pencapaian terbesar yang menurut Pak Wapres sudah bisa dicatatkan oleh bangsa ini sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi-Maru. Apa saja Bapak? Ada momen ketika di istana saat Presiden Jokowi lupa menyapa wakil presidennya dan ceritanya, wah kalau presidennya saja lupa Pak Wapresnya, bagaimana rakyat? Pasti juga sudah lupa sama Wapresnya. Lupa itu manusiawi saya kira. Orang kalau lagi tegang, lagi menghadapi situasi, kan boleh lupa. Sama istri saja saya suka lupa. Kalau lagi situasi tegang gitu loh. 20 Oktober 2020, tepat satu tahun pelantikan Jokowi-Dodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Lain dengan Presiden Jokowi, K.H.J. Maruf Amin menempuh tahun pertamanya tanpa banyak angkat suara, irit dalam unjuk diri, dan seperti sengaja mengambil jarak dari panggung. Pertanyaan, kemana Maruf Amin? Seolah lebih sering kita dengar dibanding kehadirannya sendiri. Kalau lagi tidak pandemi, keluar ke GBK, ke Ancol, atau ke tempat-tempat lain. Tapi ketika pandemi, ya kita bolak-balik di sini, di sekitar rumah, di sekitar ketiaman. Saya berbincang dengan wakil presiden Republik Indonesia ini. Di balik peluang tampil yang langka, Apa pendangan Kiai Maruf Amin terhadap satu tahun torehan Indonesia di bawah pemerintahannya bersama Presiden Jokowi? Pak Wapres, saya ingin bicara soal bagaimana setahun ini. Bicara soal duet Bapak dan Pak Jokowi. Bisa digambarkan ke kami tidak Pak? Ritme pembagian urusan kepemerintahan antara Presiden dan Wapres selama setahun ini. Sesuai dengan aturan, konstitusi, wakil presiden itu kan membantu presiden. Karena itu maka apa yang dilakukan presiden itu kemudian Wapres membantu. Membuat kebijakan-kebijakan melalui penetapan-penetapan di sidang-sidang kabinet, melalui diskusi khusus, nantinya yang keluar kebijakan itu tentu presiden. Tidak ada dua matahari, tidak ada harus ada presiden. Jadi Wapres adalah membantu presiden di dalam semua kegiatan yang memang menjadi prioritas. Nah, di dalam semua hal tentu saya memang ada tugas kecuali penugasan-penugasan khusus yang diberikan oleh presiden. Pertama misalnya soal kemiskinan, soal UMKM, soal stunting, soal reformasi birokrasi, soal ekonomi syariah, kemudian soal radikalisme. Terakhir ini saya disuruh juga soal pembangunan Papua. Jadi banyak hal yang secara khusus kemudian ditugasin saya untuk, jadi seperti itu cara pembagiannya. Pak Ma'ruf, satu tahun, 20 Oktober ini persis satu tahun, pencapaian terbesar yang menurut Pak Wapres sudah bisa dicatatkan oleh bangsa ini sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Apa saja Bapak? Saya pikir karena akhir-akhir ini kan terpotong, andai kata tidak ada pandemi, saya kira banyak sekali capaian-capaian, baik di dalam penyiapan SDM, di dalam soal juga infrastruktur, di dalam penyederhanaan regulasi, maupun juga reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, itu pasti banyak sekali ya. Tetapi kalau saya lihat, walaupun dalam keadaan pandemi, justru ada momentum penting, yaitu untuk membangun kemandirian kita itu. Ini saya kira kita mulai membangun produk-produk dalam negeri, memanfaatkan kemudian kehidupan digitalisasi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, kemudian inovasi juga mulai, bukan hanya alat-alat kesehatan, tapi juga di banyak hal. Kemudian inovasi juga makin berkembang, saya lihat. Dan upaya untuk mendorong UMKM itu sangat besar sekali. Pak Bapres, setelah setahun, akan ada reshuffle tidak ya Pak? Itu yang saya belum tahu. Itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah saja. Itu kan hak prerogati Presiden. Bapak tidak pernah diajak bicara soal evaluasi kinerja menteri-menteri selama setahun ini? Belum ada, memang belum dilakukan evaluasi, karena memang itu nanti kan data-datanya kan oleh Presiden. Biasanya nanti kan kalau ada hal yang penting baru nanti diajak bicara. Tentu saya sebagai Pak Bapres memberikan saran-saran. Tapi seluruh hal yang soal menyangkut, soal reshuffle itu kan hak prerogati Presiden. Satu tahun Indonesia dibawa komando Presiden Jokowi dan Wapres, Ma'ruf Amin, rakyat punya penilaiannya sendiri. Beragam lembaga survei sempat gencar merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, termasuk evaluasi kerja. Ma'ruf Amin. Kepuasan terhadap Pak Jokowi selalu lebih tinggi dibanding kepuasan terhadap Pak Wapres. Dan itu terkait dengan appearance Pak Yemaruf yang relatif jarang. Kemudian juga posisi Pak Yemaruf yang seringkali mengikhlasan diri menjadi semacam tambal ban. Dia tidak penting sebagai matahari gemba, tapi lebih sering belakang layak. Dan ini kemudian menimbulkan kesan di mata publik bahwa Pak Yemaruf tidak terlihat bekerja seperti halnya dibandingkan dengan Pak Jekah. Padahal sebenarnya lebih karena posisi Pak Yemaruf yang memang dari awal memposisikan diri sebagai, lebih tepatnya tambal sulam ya, lebih tepatnya pula memposisikan diri sebagai orang yang ingin berada di belakang layak. Saya kira tidak masalah, boleh saja. Karena yang diukur itu, ukurannya itu adalah yang terlihat oleh publik, statement-statement tadi. Maka tentu hasilnya seperti itu. Tapi kalau diteluzuri seperti apa bekerjanya, seperti saya katakan, kita sebagai Wapres yang membantu presiden dalam sidang kabinet, kabinet terbatas, sebaripurna, saya mengkoordinasikan, dan sebagai suatu rapat koordinasi kan tidak harus di-statementkan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, karena itu yang banyak memberikan statement, presiden. Itu saya kira itu hak-hak beliau ya. Dalam hal-hal penting tentu saya bicara berdua, tapi nanti yang keluar kebijakannya bukan saya, tapi presiden. Kira-kira begitu. Pak Wapres, tetapi rasanya ada semacam persepsi di publik bahwa peran Wapres di duet Jokowi-Ma'ruf ini tidak terlalu menonjol, bahkan mungkin sejauh tidak terlihat. Persepsi yang kemudian muncul mungkin karena membandingkan dengan periode yang lalu, dengan Wapres terdahulu atau situasi yang terdahulu. Apakah Bapak memang menangkap, ada suara-suara orang mempertanyakan kerap kali kemana ini Pak Wapres? Mungkin soal persepsi, saya kira. Jadi satu kebijakan-kebijakan bersama. Oleh karena itu menurut saya, sementara orang melihatnya itu memang dilihat dari banyaknya statement. Saya itu memang kan tidak begitu banyak statement. Saya berprinsip, ada yang harus di-statementkan, ada yang harus dikerjakan tidak perlu di-statementkan. Jadi memang tidak semua harus di-statementkan. Nah itu pola kerja seseorang mungkin berbeda saja. Jadi itu saya kira persepsi saja itu. Pak KM Harus dari awal pengen tidak ingin tampil sebagai, jangankan matahari gembar menjadi bintang lain di luar dari Pak Jodhowi pun, beliau tidak bersedia. Jadi ini harus dipahami oleh publik ya. Dari awal dia tidak mau tampil tanpa diinginkan atau diminta oleh Pak Jodhowi. Nah karenanya saya sebenarnya punya saran. Jadi saran buat Pak KM Harus, karena beliau sebagai seorang yang senior, tahu bagaimana menempatkan diri, menurut saya lebih baik Pak KM Harus itu menempatkan posisi yang tidak dilakukan oleh Pak Jodhowi sebagai presiden. Pak Jodhowi menurut saya itu lebih banyak tampil sebagai seorang figur administratur. Dia sangat peduli pada hal yang sangat detail, teknis. Nah sementara kerja-kerja solidarity maker itu kurang dimainkan oleh Pak Jodhowi. Nah justru pada titik ini Pak KM Harus harusnya bisa memainkan posisi sebagai solidarity maker. Di saat keraguan akan kontribusi Ma'ruf Amin mulai dirasakan publik, Presiden Jodhowi sempat kedapatan lupa dengan kehadiran Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers di Istana Negara. Momen ini membuat pertanyaan akan eksistensi sang wakil presiden semakin bergulir di publik. Peristiwa serupa bahkan sempat terulang di kesempatan lainnya. Yang saya hormati ketua dan pimpinan bakal bergabung ke negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri. Saya hampir rupa. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kadang-kadang kalau sudah sampai di podium itu karena hampir setiap hari saya dengan beliau sih malah lupa karena sering bersama-sama. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan dan Anggota BPKRI. Yang saya hormati, mohon maaf Pak Wapres, hampir kelupaan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada kemudian yang menghubung-hubungkan Pak Wapres. Ada momen ketika di istana saat Presiden Jokowi lupa menyapa wakil presidennya. Dan itu terjadi dua kali. Dan momen itu pun kemudian ditafsirkan macam-macam oleh publik. Dan kemudian ditambah-tambahi dan ceritanya, wah kalau presidennya saja lupa Wapresnya, bagaimana rakyat pasti juga sudah lupa sama Wapresnya. Lupa itu manusiawi saya kira. Orang kalau lagi tegang, lagi menghadapi situasi, kan boleh lupa. Sama istri saja saya suka lupa. Kalau lagi situasi tegang gitu loh. Jadi soal lupa itu kan tidak berarti. Dan beliau sangat menghormati saya. Bahkan terkadang kalau jalan, beliau menyuluhkan saya lebih dulu. Jalan seperti waktu di DPR, waktu Agustus kemarin. Saya merasa kiku karena beliau mempersilahkan saya lebih dulu. Maka liliat di fotonya saya di depan. Nah itu sebenarnya oleh karena itu balik lagi itu soal persepsi publik yang kemudian bisa saja diolah, digoyang, dimispersepsikan. Atau saya punya istilah ada yang disalahpahami, ada yang disalahpahamkan. Disalahpahamkan itu sebenarnya sesuatu yang tidak, tapi dibuat salahpaham. Jadi buat saya itu persepsi yang berkembang saja. Berarti saya mau tanya Pak Wapres, persepsi publik bahwa Wapres tidak tampak, tidak bekerja, atau apa namanya bahkan dilupakan oleh presidennya sendiri. Itu persepsi yang disalahpahami atau disalahpahamkan seperti yang tadi istilah yang Pak Wapres berikan. Ya saya kira tidak benar. Kenapa? Karena saya selalu hadir dalam sidang-sidang kabinet. Terbatas maupun paripurna. Saya juga memimpin rapat-rapat koordinasi dengan Menteri, dengan Menko. Baik untuk menindaklanjuti arahan presiden, maupun untuk mengevaluasi, yakin kerja para menteri-menteri, apalagi yang menjadi koordinasi yang saya ditugasi. Hampir menyentuh delapan bulan Indonesia berjibaku melawan pandemi. Tak banyak kebijakan dan pernyataan signifikan terkait strategi menghadapi pandemi corona yang terlontar langsung dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun segelintir yang terlontar, ternyata berujung perdebatan. Kalau kita bicara pandemi, Pak Ma'ruf agak irit bicara, Pak, selama pandemi ini. Yang saya ingat yang sempat rame cuma ketika bulan Agustus, Pak Wapres bilang soal vaksin. Katanya MUI harus mempercepat vaksin. Tapi kemudian terus sempat diralat pernyataan itu. Dibilang tidak halal pun tidak apa-apa. Jadi bagaimana sebetulnya sikap Wapres, sikap Pak Ma'ruf soal vaksin ini? Apakah memang tidak apa-apa kalau itu ternyata tidak dapat sertifikasi halal, Pak? Begini, itu kan kebijakan-kebijakan yang selama ini ditempuh oleh Majusulama Indonesia. Maka kalau vaksin itu prinsipnya pertama harus halal. Halal. Itu, karena itu perlu disertifikasi. Tetapi kalau misalnya ketika itu seperti vaksin folio, meningitis, ketika vaksin itu belum ada yang halal, tetapi harus kalau tidak akan terjadi bahaya yang menimpa penyakit yang sulit disembuhkan, generasi muda nanti seperti folio itu, maka walaupun kemudian tidak halal, dibolehkan digunakan karena darurat. Nah itu sebenarnya, ngomongannya mesti seperti itu. Jadi kalau nanti hal-hal yang memang halal, itu memang nanti disertifikasi halal. Tapi kalau misalnya sesuatu ini darurat, memerlukan, padahal belum ada yang halal, maka aturan yang dibolehkan, yaitu dibolehkan untuk menggunakan karena darurat, karena belum ada vaksin yang lain. Apakah Pak Ma'ruf memang mengantisipasi akan banyak pro-contra, akan banyak suara-suara yang memang menghendaki jaminan itu 100% dulu begitu? Sesuatu yang mungkin saja karena sifat kedaruratan tidak akan bisa diperoleh secara cepat, Pak Kiai. Ya, kita harapkan, kalau menurut informasi sementara, bahwa vaksin ini memang halal. Ini informasi yang kita terima ya, tapi kan harus diverifikasi, harus ditelituri bahwa benar apa tidak, karena itu kita mengirim utusan ke sana. Nah, kita harapkan nanti insya Allah halal. Tidak pakai jalan darurat. Nah, jalan darurat itu kalau memang tidak ada vaksin yang halal, padahal kita sangat memerlukan, dan kalau tidak sangat berbahaya, maka terpaksa kita bukan sertifikasi halal, tapi sertifikasi kedaruratan. Nah, itu bentuknya itu. Bahwa yang akan mendampingi saya sebagai talon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pemilihan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 lalu tentu punya segudang alasan. Perannya sebagai ketua MUI ketika itu dinilai ampuh, meraup suara, serta mengakomodasi aspirasi kelompok Islam. Sebagai sosok yang dituakan dalam ormas Islam terbesar, Kiai Ma'ruf juga digadang-gadang bisa menjadi representasi Nahdlatul Ulama di kursi pemerintahan. Tapi kini, sikapnya yang tentu saja juga sikap pemerintah justru acap kali berseberangan dengan organisasi-organisasi yang memenangkannya dulu. Hal itu tampak jelas dalam kemelut pengesahan omnibus law dan penundaan pilkada. Saya ingin kita menentu sedikit isu-isu yang memang hangat di tengah publik. Salah satunya tentunya isu Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan yang muncul dari berbagai kalangan Pak Wapres termasuk dari sejumlah ormas Islam. Kita ingat MUI bahkan sampai mengeluarkan taklimat yang menyesalkan pemerintah dan DPR yang mereka nilai tidak merespon masukan publik. Bagaimana Pak Wapres menanggapi ini? Saya kira kan kita punya sistem pemerintahan ada konstitusi. Nah saya kira apa yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR itu kan sesuai dengan dengan proses konstitusionalnya. Tetapi bisa saja ada pihak yang kemudian merasa tidak puas. Oleh karena itu menurut saya kan ada juga saluran konstitusionalnya. Kalau itu misalnya masalah batang tubuh fasal yang memang itu bisa ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, atau ke Mahkamah Agung. Tapi kalau yang sifatnya bisa diselesaikan melalui aturan-aturan pelaksanaan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau aturan pelaksanaan lainnya, maka hal itu bisa dirundingkan, disampaikan, untuk diakomodasi. Saya kira penyelesaiannya juga sudah ada. Oleh karena itu menurut saya wajar saja. Apalagi misalnya belum terkomunikasi. Walaupun sudah terkomunikasi, saluran ini bisa dipakai. Jadi MUI boleh saja melakukan langkah-langkah seperti itu. Ya, poinnya bukan pada saat apakah dibawa ke lembaga yang berbunang atau tidak, tetapi bahwa dinilai pemerintah tidak cukup peka untuk mendengarkan aspirasi. Dan spesifik ini misalnya muncul bukan hanya dari MUI, kalau kita bicara Ormas Islam, NU juga mengeluarkan pernyataan yang serupa, Muhammadiyah juga, yang intinya menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup mendengarkan suara-suara yang disampaikan oleh Ormas Islam. Ya, saya katakan itu. Kan nanti pemerintah memberi penjelasan terhadap apa yang dipersoalkan. Nah, penjelasan itu harus disampaikan di mana? Bahwa ini hasil rundingan pemerintah dan DPR itu juga bukan sesuatu yang mudah, kan? Untuk menyamakan persepsi pemerintah dan DPR itu satu persoalan. Nah, untuk mempersamakan semua pandangan yang ada di Ormas maupun di komunitas lain itu kan juga sesuatu hal yang juga perlu harus diselesaikan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan? Nah, sistem pemerintahan kita sebenarnya sudah punya solusinya. Solusinya seperti itu. Kalau tidak puas dengan keputusan yang sudah diambil ya, ada forumnya. Ada dua, tentu Mahkamah Konstitusi kalau yang agak detail peraturan di Mahkamah Agung. Ya, bahwa penilaian itu kan kemudian selain menilai bahwa pemerintah tidak cukup mendengarkan aspirasi yang muncul dari berbagai kalangan termasuk dari Ormas Islam. Penilaian terhadap Undang-Undang ini yang kemudian dinilai eksklusif tidak berpihak pada rakyat. Ada kata-kata di taklimat MUI yang spesifik bahkan menyebutkan menguntungkan pengusaha dan cukong investor asing. Saya tahu pemerintah kerap kali mengatakan persepsi itu muncul karena banyak disinformasi dan banyak hoax. Saya ingin tanya, apakah Pak Ma'ruf juga merasa penilaian yang muncul dari Muhammadiyah, dari NU, dari MUI itu karena mereka termakan hoax juga? Ada memang yang mispersepsinya tentu ada. Yang saya bilang disalahpahamkan itu ada. Waktu itu kan belum keluar. Itu sudah ada reaksi. Sebenarnya ada hal yang... Tapi ada juga yang memang menurut MUI atau menurut NU memang hal itu prinsip. Menurut saya kalau hal itu prinsip kan bisa diselesaikan. Melalui jalur-jalur konstitusional tadi. Bisa diselesaikan. Nah oleh karena itu tentu ada yang sifatnya mispersepsi, ada yang sifatnya disinformasi, ada juga yang memang berbeda pendapatnya, sudut pandangnya. Nah di dalam hal ketika melihat sesuatu berbeda sudut pandang, itu kan ada forum penyelesaiannya. Saya kira menurut saya, kalau menurut saya itu kita tertempu saja sistem konstitusi kita itu yang memang bisa menyelesaikan. Karena itu, itu memang dibuat untuk kalau terjadi seperti ini. Nah juga, jadi kalau ada seperti ini, terjadi, kalau misinformasi, disinformasi, mispersepsi, itu kan itu bisa dihindari. Tapi kalau itu berbeda pandangan, maka harus ada penyelesaian. Dan dalam hal ini memang akhirnya posisi Pak Ma'ruf Amin, karena sudah berada dalam pemerintahan, sehingga tidak lagi bisa melihat dari perspektif ormas Islam. Tidak seperti itu, saya bilang kan. Walaupun Mustahsyar itu, walaupun Ketua Umum MUI non-aktif, tapi ternyata juga tidak bisa memahami suara-suara yang datang dari organisasi yang mendukung Pak Ma'ruf menjadi Wakil Presiden? Saya sangat memahami. Karena itu kalau ada persoalan, yang memang pertama, dilakukan konsultasi, untuk bisa bertemu, untuk mendiskusikan. Kalau tidak, ada jalurnya yang harus ditempu. Jadi saya bisa memahami pandangan yang di... Tapi juga ini pandangan pemerintah. Saya ada di dalam. Saya ada di sini dan ada di sini. Karena ini soal ijtihadi, mana yang al-aslah, mana yang paling maslahat, yang sebenarnya bukan sesuatu yang pasti, bukan matematik ini. Bukan soal matematik, tapi bagaimana yang paling maslahat itu harus diambil. Nah, terjadi perbedaan. Nah, saya kira itu ada sistem penyelesaiannya seperti itu. Keputusan pemerintah untuk tetap melangsungkan pilkada serentak sesuai jadwal di tengah pandemi, memicu dugaan konflik kepentingan yang mengikuti. Seperti halnya Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin juga punya sanak famili yang mencalonkan diri. Pak Wapres ada kemudian yang menyambung-nyambungkan. Wah, ini Presiden dan Wapres tetap bersih keras, pilkadanya tidak ditunda karena ada kepentingan. Karena anaknya dan menantunya itu juga menjadi pemain dalam pilkada. Tanggapan soal itu, Pak Wapres? Oh, saya kira kalau saya sih lebih baik ditunda. Soalnya pada saya kan bukan apa namanya? Bukan incumbent. Yang berkepentingan untuk tidak ditunda itu kan incumbent. Pada saya kan bukan incumbent. Sebenarnya mungkin lebih baik kalau tidak lawannya tidak incumbent. Jadi saya kira tidak ke sana. Dan kebetulan saya kan memang saya tidak pernah mendorong anak saya untuk jadi calon wali kota. Semua anak saya nggak pernah. Saya juga tidak punya partai. Saya tidak punya partai saya ini. Saya masuk jadi Wapres juga bukan karena saya anggota partai apa. Jadi sebenarnya memang itu kan saya tidak bisa melarang anak saya dong. Seperti tidak bisa melarang siapa saja untuk mencalonkan diri. Walaupun anak saya. Jadi saya kira dihubung-hubungkan dengan itu saya kira kurang nyambung gitu. Kurang tepat. Sebab itu adalah keinginan anak saya sendiri untuk mencalonkan. Dan itu saya kira sah-sah saja. Dan saya tidak menggunakan jabatan saya untuk kemudian memanfaatkan untuk itu. Barangkali itu. Apakah Pak Wapres memberikan restu ke anak bapak untuk maju pilkada karena melihat anak dan menantu presiden juga melakukan hal yang sama Pak? Tidak. Saya memang tidak pernah melarang sepanjang tidak melanggar. Sepanjang tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama maupun aturan negara. apapun. Saya tidak pernah melarang anak saya. Oleh karena itu anak saya terbuka, bebas, memilih profesinya. Jadi dan saya juga tidak menyuruh kamu harus jadi ini. Kamu tidak pernah ada. Saya sendiri juga tidak saya saya harus jadi ini. Jadi ini juga saya tidak. Saya jadi wakil presiden bukan saya kepingin jadi wakil presiden. Memang saya diminta untuk itu dari banyak pihak bahwa saya harus jadi itu. Saya termasuk anak saya seperti itu juga. Saya tidak nyuruh anak saya. Dan tapi saya tidak berhak melarang. Tapi rasanya situasi ini bukan melulu persoalan aturan ada yang dilanggar atau tidak. Jadi bukan kaku soal undang-undang. Tapi mungkin situasi yang soal persepsi, soal kepantasan, soal keelokan, soal etika presiden dan Wapres yang masih menjabat dan kemudian anak-anaknya bermain dalam pilkada. Apakah misalnya nuansa-nuansa itu pernah dipertimbangkan Pak Wapres? Ya saya karena persepsi saya berbeda jadi mungkin jadi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mengganggu. Karena itu ya bahwa ada yang memiliki persepsi seperti itu saya kira sah-sah saja. Tapi tentu banyak juga orang yang tidak persepsi seperti itu. Oleh karena itu biar saja berjalan saja. Tidak ada masalah dan tidak perlu dipusingkan atau direnungkan terlalu dalam. Itu nanti jadi beban. Jadi saya tidak ingin dibebani hal-hal seperti itu. Ya buat saya karena itu saya ala kulihal ya berjalan saja apa adanya. Bapak Wakil Presiden Kehaji Ma'ruf Amin. Terima kasih banyak sudah bersedia berbincang dengan saya Bapak. Terima kasih Najwa. Sampai jumpa.